Masa mau sempat kembali lagi dengan Bang Baban Semua ketika dia punya skill aktif Di sini saya akan kasih tau caranya buat kalian ya Sebelum kita masuk ke gameplaynya Jadi dia punya cara simple saja begini Kalau kalian main Commander skill 3 Di awal ini ya Kalian perhatikan pertama di awal gamenya Di awal gamenya kalian harus bermain enak Harus bermain agresif Pokoknya padukan hero-hero yang menurut kalian early-nya itu enak Walaupun gak nyambung sinerginya itu gak apa-apa Nanti ketika sudah masuk kayak early gamenya Sudah masuk di early gamenya Eh bukan di mid gamenya ya Mid gamenya itu baru kalian mulai fokus Dengan satu sinergi Jadi itu nanti fokus satu sinergi Dan kalian jadikan sinergi itu Dan hero-hero-hero-nya itu Menjadi banyak bintang tiganya lah Istilahnya seperti itu Itu yang pertama Terus yang kedua Di sini kalian perhatikan ya itu Mengenai dia punya gold Ini goldnya sangat penting sekali Jadi selalu kalian jaga gold kalian itu minimal Di 20 gold Supaya nanti kalian gak berarti ke slot lapangnya itu Sangat enak Karena ini harus bermain seagresif mungkin ya Kalau semakin cepat kita sampai di level 8 HP komender kita mungkin kayak masih 60-70an itu masih sangat bagus sekali Dan kita punya hero itu Bisa itu Bisa presentasinya besar itu Bintang tiga semua Apalagi sampai late gamenya Itu dijamin memang gemuk semua kita punya hero Karena itu yang kita cari Ya ini goldnya kalian perhatikan Untuk yang berikutnya disini Mulai dari segi HP komender yang harus kalian jaga Ya sama aja ya Tapi saya akan jelaskan lagi Jadi dia punya hitungan itu Untuk HP komendernya Kalau seandainya sekalah kalahnya kalian Kalau seandainya Dan dia punya skill task itu Pas aktif Minimal itu HP komender Harus 50 lah Dia punya HP komender itu 50 Itu paling minimal Paling Sekarat sekali Paling 40 Jangan turun dari itu Itu karena sudah susah sekali Bisa turun dari itu Mungkin kalau seandainya Emang gameplay kalian itu Pas dia punya task aktif Itu memang sudah kayak Bisa lah Kayak ngembalikan keadaan Tapi rata-rata itu Susah kalau task 3 Jadi memang Paling bagus itu ya Paling bagus minimal HP itu kayak 60-70 Itu paling nyaman kalian main Ya paling standar itu Ya 50-40 lah 40 itu jangan juga sih Harusnya 50 Itulah Dari HP komender Kalian perhatikan Dan yang untuk Dari yang terakhir disini Mengenai kombo Ya Kombo Jadi Bermainlah kombo Yang sesimpel mungkin Dan di awalnya itu Kan saya jelaskan Yang seperti channel pertama Kalian mengkain hero-hero kuat Kalian campur saja Ada bisa bintang 2 Kalian kasih masuk Terus disitu nanti Kalian punya gold Sudah cukup buat ngabret Terus kalian ngabret Pokoknya kalian perhatikan aja Kalau kalian punya hero bintang 2 Atau enggak Ada 1 core yang bisa Kayak bisa ngangkat gameplay Itu langsung kalian Bikin cepat saja Kalau sandi gold sudah cukup Buat ngabret Langsung ngabret Jangan kalian nanggung-nanggung Supaya disitu kalian punya hero banyak Dan sinerginya juga mungkin Bisa variasi banyak Dan disini yang paling bagus Untuk dia punya sinergi Atau kombo itu Di awal itu bikin enak Itu yang pastinya Astro Power Jadi kalian tinggal pilih Mau ambil lancelot ya Ambil lancelot Atau kalian ambil karina Kalau kalian ambil lancelot Kalian set upnya Ke arah sourceman dulu Dan disitu nanti mungkin Kalian mau bikin Kombo 6astro 4 sourceman Itu juga enak Itu bisa kok Karena nanti ketika dia punya skill aktif Kalau ada salah satu Mungkin ada kayak Salah satu hero Persinerginya itu Dapat Dapat blazing Nah itu kan nanti Kita bisa pengurangan hero Itu kan dia punya Sinergi kan lebih Kalian kasih kurang hero nya Kalian buang langsung Semakin sedikit hero Semakin bagus Karena saya itu pernah main Kalau gak salah itu 5 slot Ya 5 slot itu bisa jadi 6astro 4 sourceman Saya pernah main aja Dia punya gameplay itu Kalau gak 5 6 Kayaknya sih 5 Seingatnya saya Kadang-kadang bisa bikin Kayak 6 Era 4 sourceman 5 slot itu Nah itu Dari segi astro power nya Dia punya early enak Lain dari situ Kalian bisa ambil Mungkin kayak gunner Ini yang paling enak Sebenarnya itu Los Peccados Ini Los Peccados Ini kalian bisa main Itu paling enak sekali Karena kalau kalian Dapat aldus di awal Itu pasti dijamin Kalian akan kaya Akan kaya Dengan kalian punya gold Jadi setupnya kan Mungkin kalian fokuskan Kayak gunner dulu Kalau kalian mau lanjut gunner Juga gak apa-apa Bagus juga gunner Kayak gunner Los Peccados Kalau gunner Nothenfeld ya Gunner Nothenfeld So kalian fokuskan Ketika atas 3 aktif Itu juga kuat Dengan dia punya hero core Kayak Beatrix Cloudy Jadi kalau kalian nanti Kayak gunnernya kelebihan Kalian jual mungkin Kayak Leslie jual Dia punya Granger Granger jual Lain dari gunner Dalam Speccados Mungkin kalian bisa main Ke arah apa ya Natural Spirit Natural Spirit itu Itu juga kalian bisa bikin Kayak atas 3 nya enak Entah Natural Spirit Sebenarnya semua kumbu enak Cuma ini kita mau Yang kita bahas itu Perjalanan menuju Ke slot 8 nya Ya kan Ke Skill atas 3 nya Jadi kalau Natural Spirit ini Kalian bisa bikin Kayak sebagai Batu loncatan saja Kalau kalian mungkin Nanti mainnya Kayak setup nya nih Mungkin kayak mainnya Ke arah Astro Sourceman Jadi kalian Amainnya itu Awalnya Natural Spirit dulu Nanti hero-hero dari Astro dan Sourceman itu Kalian kumpul Pelan-pelan Dan kalau seandainya Sudah di pertengahan Game nya mungkin Kayak di slow 7 Itu mungkin Kalian mulai Kayak lakukan Rotasi perlahan Jadi punya natural Kalian mulai jual Pelan-pelan lah Baru kalian masukkan Hero-hero yang Kalian menjadikan Teras 3 nya Itu berlaku Ke semua kombo Bisa sekaligus Bisa secara perlahan Tergantung saja Kalian punya kondisi Dari HP Commander Dan itu tips-tips Yang saya berikan itu Silahkan kalian coba Insya Allah berhasil Karena itu Yang paling ampuh Dan kalian perhatikan Disini saya pakai Dan 3 nya disini Saya pakai versi Yang Kayak kombo banyak Saya tidak pakai Kayak Yang satu sinergi Dan hero sedikit Karena Disini saya bermainnya Itu tidak terlalu Kayak fokus Harus kasih aktif Skillnya 3 nya Yang penting Sinergi dan gameplaynya Sini Sudah kuat Ya saya tansai dulu Seperti ini Dan kalau memang Saya mau kasih aktif Mungkin ya Saya kasih aktif Kalau tidak juga Tidak masalah Jadi Teras 3 ini Akhirnya kalian bermain Sebagai hero Commander biasa Yang kalian persiapkan Nanti itu Buat ledgame saja Kalau kalian butuhkan Kalau saya nanya Memang kalian punya HP Commander Masih banyak Musuh juga Masih banyak Dan mungkin Kalian pikir Ah rotasi saja lah Kalian jual hero-hero Yang tidak penting Sinergi yang Tidak terlalu kuat Itu juga bisa Karena disini Yang saya main adalah Gunner Sourceman Ini gini loh Ini karena Sudah terlalu banyak Dia punya Hero juga Karena efek Tidak dapat blazing Dari Gunner Tidak dapat juga Kayak Crystal Crystal Gunner nya Itu yang bikin Yang bikin hero nya Banyak Kalau seandainya Dapat blazing Gunner mungkin Kita bisa kurangi Hero nya Dan kita punya hero Itu mungkin Bisa semakin gemuk Tapi Tujuan dari Tas 3 intinya Memang Yang banyak player Cari itu Hero nya Harus gemuk Supaya seru dilihat Dengan mungkin Sinergi simple Terus yang kedua Itu ada versinya Bermainnya itu Tas 3 Dibikin kayak Commander biasa Coba nanti kita butuhkan Waktu liat game Nah disini Ini Disini kalau saya Mau melakukan rotasi Sudah gak bisa Karena Alasannya Saya sih kan dapat Crystal Sourceman Sedangkan Saya memang Mau bikin Gameplay dari Hero Gunner Pake Crystal Sourceman nya Ya mungkin kayak Claude Kalau enggak Mungkin kayak Roger Itu yang saya mau Pakai nanti Atau enggak Kalau battery Sourceman Kan sudah Mungkin karena sudah Sering dengar Atau kayak Kalau dia juga Kalau dia juga kan Dengar cuma Masih jarang Dan yang saya Mau bikin Nanti disini Dia punya Roger Mungkin kalian bertanya Kenapa Kenapa bang Masih pake Mia nya Jadi Mia disini Saya pake And Mia ini kan Dia bisa masuk Ke semua Sinergi Jadi saya pake Buat kayak Ngebantu D-Mac ajalah Nanti kalau ketika Memang Ada Hero dari Gunner nya Atau enggak ada Sopnya saya Yang kasih masuk Baru saya gantikan Mia nya Jadi Satu tips lagi Ini saya sering sampaikan Ke video yang saya Mia kalian ambil Memang kubu apa saja Dan kubu yang paling enak Itu dari Taktik itu Mange juga Mange kalian bisa main Kalau Mange itu kan Kalau dari awalnya Itu kalian set up kan Enak tuh Sudah pedis Dia punya demand Jadi ketika kalian Sudah 6 Mange Langsung Masih aktif Taktiknya Ada wajib ada Shafir ya Wajib ada Shafirnya Supaya buat Bantu ngeburst Mange itu Walau 6 slot Sudah enak Mange Nih nih Gunanya Mia Saya pakai Mia Nih Ya Mange masih walau Karena memang Musuhnya ngeri Ini musuhnya 6 Mange 6 Asro Audit buku Kalian bayangkan Heresnya bintang 3 Dan disini Mas saya percayakan Di Mia Dan sampai Di apa Di gameplay berikutnya Itu saya sudah kalah Berapa Dua kali Nah Dua kali ya Terus saya Rubah ke Roger Karena Roger Kalau bintang 3 Saya simpan cloning memang Baru dia berubah hasilnya Jadi rotasi Dari hero nya Perubahan komposisi Item juga penting Posisi juga penting Ya memang Gak bisa Disini memang Harus Roger Karena Kalau ini pokoknya Kalau gak Roger Kelaude lah Karena kalau Beatrice kan Beatrice kan memang Harus ke di depan kan Sedangkan Audit nya Buku pasti langsung hilang Kecuali main 6 Mace era Bawar pakai Beatrice Sebagian Sebagai core nya Nah disini Nanti kalian perhatikan nih Roger Roger Titan Roger Titan nih Versi Tars 3 Ngeri nih Roger Titan Versi Tars 3 Roger ini kan pedis nih Roger Sorsman Terus apalagi tuh Kristalnya Ada dia punya Hasko sama buku ya Kan Dan hasilnya Sangat perfect sekali Wajib kalian coba Saya ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa